Intro Pemirsa-pemirsa pemberingkat efek Indonesia menilai prospek sektor telekomunikasi masih stabil. Pertumbuhan sektor telekomunikasi ini terutama ditopang oleh pertumbuhan pada over the top atau OTT service atau layanan komunikasi berpasis data atau internet. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS penyumbang pertumbuhan ekonomi per sektor di triwulan 2 2019 penyumbang terbesar ketiga adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,60%. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pencapaian sektor informasi dan komunikasi di triwulan 1 2019 yang mencapai 9,03% secara year on year. Di semester 1 2019, pertumbuhan sektor telekomunikasi ini terutama ditopang oleh pertumbuhan pada over top service atau layanan komunikasi berbasis data atau internet. Dengan nilai pertumbuhan pendapatan layanan data pada tiga operator utama di Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM, PT Indosat atau ISAT, dan PT XL Asiata atau EXCL. Masing-masing sebesar 23,8% secara year on year, 22,8% secara year on year, dan 29% secara year on year. Di sisi lain terdapat penurunan pendapatan dari sisi legasi service seperti SMS dan telepon, di mana pada ketiga operator tersebut terjadi penurunan trafik sebesar 55,5% secara year on year. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan penggunaan data service diantaranya adalah munculnya beragam platform OTT yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik berbasis teks maupun video seperti WhatsApp, Line, Google Duo, maupun konten hiburan lainnya. Selain itu, adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini lebih cenderung untuk berbelanja melalui aplikasi berbasis online akan semakin meningkatkan pola komunikasi berbasis data. Indonesia merupakan salah satu negara dengan nilai pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan e-ekonomisi 2018 yang diterbitkan oleh Google dan Temasek, nilai ekonomi digital Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 27 miliar dolar Amerika atau sekitar 391 triliun rupiah. Nilai transaksi digital Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara dengan nilai pertumbuhan tahunan sebesar lebih dari 70% secara yen on yen dibandingkan dengan tahun 2017. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, bersama-sama di Markary Hugh dan di segmen ini kita akan coba membahas topik yang berbeda industri telekomunikasi di 2019. Dan untuk membahasnya, sudah hadir di studio IDX Channel ada Ibu Nikan Indri Halsi yang merupakan analis PT Fevindo dan juga Ibu Ayu Ning Tias Nur Paramitasari yang juga merupakan analis dari PT Fevindo. Kita akan langsung selamat saja. Ibu Tias, Ibu Nikan apa kabar ini? Baik. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah industri telekomunikasi di 2019. Sebenarnya bagaimana perkembangan dari industri telekomunikasi di Indonesia sampai sejauh ini? Ibu Tias atau Ibu Nikan yang mau jawab? Ibu Nikan silahkan. Ya, menurut kami memang industri telekomunikasi ini saat ini sudah mulai pulih kembali ya. Sejak mungkin kalau kita bandingkan dengan tahun 2018 lalu, di mana ada registrasi SIPCARD ya, atau pendana itu di mana pemerintah membatasi satu nomor indok kepedudukan itu hanya boleh tiga nomor ya. Nah, itu menyebabkan beberapa operator telekomunikasi, terutama hampir seluruh operator telekomunikasi di Indonesia mengalami penurunan jumlah subscriber atau pelanggan. dan berdampak pada kinerja baik pendapatan maupun profitabilitas mereka. Namun pada tahun ini kami lihat sudah mulai stabil kembali, karena memang di kuartal ke-1 maupun kuartal ke-2 ini beberapa operator sudah mulai dapat melalui pelanggan yang sebelumnya memang turun ya. Dan dari sisi kinerja maupun juga pendapatan kami lihat sudah mulai bertumbuh kembali, terutama didorong oleh pertumbuhan dari data. Oke, Ibu Tias, Ibu Neketri mengatakan yang menopang kebangkitan kembali telekomunikasi adalah data. Bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini? Apakah memang dengan banyaknya munculnya aplikasi-aplikasi, kemudian e-commerce di Indonesia juga naik cukup signifikan dalam beberapa waktu? Terakhir ini juga cukup memberikan amunisi kepada telekomunikasi untuk bangkit kembali? Ya, tentu saja ya, kalau misalnya kita lihat sekarang kan sudah ada pergeseran ya, yang dari tadinya legacy service, SMS dan telepon, mereka sudah mulai bergeser menggunakan berani ke data service ya, seperti WhatsApp atau misalnya mereka menggunakan internet untuk belanja online, itu kan pergeseran yang tidak bisa dipungkiri terjadi saat ini. Dan kalau misalnya kita lihat sih, e-commerce di Indonesia tadi juga disebutkan ya, merupakan yang tertinggi di Indonesia, salah satu tertinggi di dunia, dan itu mendorong juga dipertumbuhan penggunaan data kan. Di Indonesia salah satu negara dengan penduk terbesar dan dengan pertumbuhan e-commerce yang juga tinggi, dan itu kami melihat itu merupakan potensi yang sangat besar, yang dapat terus digali oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini ya, untuk mendapatkan revenue yang lebih tinggi dari sektor data ini ya, seperti itu sih. Trendnya akan tetap berlanjut tidak, Ibu Tias? Dengan pencapaian dan perkembangan data sampai hijau ini, ke depan akan terus mengalami peningkatan, mengingat pala paling juga nanti juga secara keseluruhan akan dioperasikan begitu. Ya, tentu saja. Kami sih masih melihat bahwa pertumbuhan data ini dan prospek telekom di Indonesia ini masih sangat potensial ya. Karena pertama, sistem e-commerce di Indonesia, kalau misalnya kita lihat lagi kan, pemerintah itu sedang menggodok peraturan untuk mengatur e-commerce di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, PPRES nomor 74 tahun 2017 mengenai petajaran sistem perdagangan elektronik itu juga sedang dirumuskan, difinalisasi oleh pemerintah. Nah, itu kita melihat pertumbuhannya akan semakin lebih terarah. Ada dukungan pemerintah di sini? Iya, ada juga dukungan pemerintah di sini. Baik. Sebagai menarik ini, Ibu Tias, kita akan cedang, nanti kita akan lanjutkan. Di segmen selanjutnya kita akan coba bahas nantinya dari sisi persaingan usaha. Ini ada tiga big pelaku usaha di telekomunikasi dan juga sudah terdaftar di Pursa Efek Indonesia. Apakah ini oligopoli atau seperti apa, nanti kita akan coba bahas. Kita lanjutkan nanti. Dan berpaksana bersama kami, Margarita, dia akan segera kembali. Sesehat lagi. Masih di Market Review dan kita masih membahas industri telekomunikasi di 2019. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan terkait juga dengan topik kita kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. 10 negara dengan perusahaan startup terbanyak di dunia. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Tadi pun juga sempat kita bahas. Keberlangsungan dari industri telekomunikasi di Indonesia. Ini juga disebabkan layanan data yang mengalami peningkatan signifikan dan juga pertumbuhan dari startup dan e-commerce yang signifikan. Ya, ternyata Indonesia masuk ke dalam peringkat kelima ini. 10 negara dengan perusahaan startup terbanyak di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat dengan jumlahnya 46.958. Ada India, kemudian juga Britania, Raya, Kanada, kemudian juga Indonesia. Indonesia menyalip dari Jerman dengan jumlah startupnya hanya sebanyak 2003. Sementara Indonesia untuk data terakhir ini di 2.119. Kemudian Australia, Perancis, Spanyol, dan peringkat ke-10 diduduki oleh perhasil. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham dari beberapa emiten yang bergerak di industri telekomunikasi. Dan tiga terbesar dan sudah terdaftar di Bursa FHK Indonesia. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu. Pergerakan saham TTI Telekomunikasi Indonesia atau Telkom dari 2 Januari sampai dengan 27 Agustus 2019. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, di 3.730 di 2 Januari. Sementara di 27 Agustus sudah menembus ke level 4.000an. Tepatnya di 4.380. Dan dalam beberapa bulan terakhir, trennya terus mengalami peningkatan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan dari Indosat atau dengan kode saham ISAT. Grafis yang kedua, pergerakan saham Indosat atau ISAT dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari 2 Januari sampai dengan 27 Agustus 2019. Bagaimana pola pergerakannya? Ya, cukup fluktuasi. Dan dalam beberapa bulan terakhir juga cenderung mengalami peningkatan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi XL. Dari 2 Januari sampai dengan 27 Agustus. Dan XL dari sisi kinerja juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Pergerakan saham PT XL Asiata TBK dari 2 Januari sampai dengan 27 Agustus. Ya, ini juga cenderung mengalami peringkatan dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga sempat kita bahas apakah memang kondisi ini memberikan pengaruh dengan layanan data ketika sebelumnya saham telekomunikasi cukup tertekan dengan penurunan dari layanan servis lainnya diantaranya SMS dan beberapa lainnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Tergantungan juga dengan industri telekomunikasi di 2019. Ibu Tias, Ibu Nikan kita lanjutkan kembali. Dari grafis tadi memang 3 pelaku industri telekomunikasi ada Telkom, kemudian juga ada AISAR, kemudian juga ada ASL. Kalau kita lihat dari sisi persaingan usaha, ini termasuk kategori oligopoly tidak sih sebenarnya, Ibu Nikan? Ya, sebenarnya memang selain ketiga besar pemain atau operator telekomunikasi di Indonesia memang ada beberapa pemain lainnya ya. Memang kurang lebih mungkin ada 2 lainnya yang mungkin sahasnya tidak sebesar 3 top tadi ya. Memang kalau kita lihat sih memang persaingan sih kami lihat masih tetap ketat ya karena memang mungkin berbeda kontennya. Kalau dulu mungkin persaingan lebih ke arah legacy service ya kalau kita lihat mungkin beberapa tahun sebelumnya ya. Tapi saat ini mungkin tetap kami lihat tetap ketat karena memang persaingannya tetap dari sisi mungkin data ya. Karena memang pertumbuhannya ke depan untuk sektor telekomunikasi ini memang didorong dari pertumbuhan pendapatan dari data yang kami lihat memang masih bisa mencatat double digit ya dibandingkan mungkin nanti yang legacy service seperti SMS atau voice itu cenderung turun. Karena memang orang atau mungkin masyarakat beralih ke mungkin tadi aplikasi melalui WhatsApp dibandingkan mungkin melalui tayangan telepon yang 2G atau 3G. Sehingga perkembangannya mereka akan lebih dari sisi operator akan bersaing untuk meningkatkan kualitas ataupun jaringan mereka melalui mungkin pertumbuhan atau mungkin jaringan atau network 4G ya. Karena memang setelah ini memang beberapa tahun terakhir ini beberapa operator berusaha meningkatkan kualitas pengujaringan dengan mengembangkan BTS yang berbasis 4G dari sebelumnya mungkin yang 2G ataupun 3G. Oke Ibu Tias ada pola pergeseran tidak? Ketika sebelumnya kita mengenal ini ada perang tarif begitu dari sisi harga istilahnya SMS, pesan singkat. Pergeserannya perangnya ini ke arah mana lagi ini? Oh kalau dulu kan perangnya mungkin kalau misalnya kita trace back lagi ya ketika pada registrasi SIM card itu kan perangnya kan ada pembatasan jumlah SIM card yang bisa didaftarkan. Sehingga para operator itu berlomba-lomba bagaimana caranya untuk menambah subscribers mereka. Sedangkan kalau misalnya kita dan ini berpengaruh terhadap harga average revenue per unit ya harga punya mereka yang mengalami penurunan. Karena mereka berusaha untuk bagaimana dapat memberikan layanan apa sih service gitu fasilitas yang tinggi tetapi dengan harga yang cukup murah sehingga appealing ke subscribers untuk tidak beralih ke operator lain. Nah kalau sekarang dengan masa berakhir SIM card dan mereka juga tadi disebutkan oleh Ibu Niken bahwa mereka membutuhkan dana nih untuk membangun BTS-BTS tersebut. Nah kita sih melihat untuk kedepannya semoga saja ini persaingan akan menjadi lebih sehat ya. Kalau misalnya kita melihat lagi ARPU di First Hub 2019 kita bandingkan dengan ARPU di First Q 2019 itu sudah mengalami peningkatan dan menurut kami sih ARPUnya itu akan semakin meningkat ya. Hopefully akan semakin meningkatkan itu akan meningkatkan kesehatan dari kondisi kesehatan dari operator tersebut. Karena Indonesia sendiri juga termasuk negara dengan nilai data ya, nilai data yang charge data yang terendah gitu di Asia. Ya seperti itu sih. Dengan potensi yang ada sekarang peningkatannya akan di luas lagi? Ya karena para operator tersebut tentu saja akan berlomba selain perang tarif sudah selesai pasti akan berlomba bagaimana caranya untuk memberikan servis yang baik. Nah untuk memberikan servis yang baik tersebut mereka harus menyediakan BTS, membangun infrastruktur backbone. Nah itu membutuhkan apa dana? Dan dana tersebut dari mana? Dari revenue atau misalnya dari leverage, sorry pinjaman seperti itu. Ini ada pergeseran dari perang tarif ke perang layanan dan teknologi nantinya? Ya betul, kami sih seperti itu sih. Oke. Tapi harapannya mungkin kalau bisa saya tambahkan memang kalau dari sisi perang harga mungkin pada yang disampaikan oleh kita sebelumnya memang tahun lalu ada perang harga karena untuk akuisisi subscriber yang menurun ya sebagai dampak dari registrasi kartu perdana. Atau mungkin sehingga kemudian untuk saat ini kami melihat sih beberapa operator lebih mencari sustainable price untuk dari sisi tarif yang mungkin lebih sustain sehingga dari sisi COVID mereka juga tidak makin tergerus. Oke. Kita masih punya satu segmen lagi Bu Tia Simbunikan dan untuk supaya tetap survive ini. Apakah kemungkinan adanya konsolidasi sektor telekomunikasi di Indonesia kemudian juga dari sisi peringkat kemudian penilaian atau aspek-aspek saja apa saja yang diperhatikan. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan tidak kembali. Dan berhubungan bersama kami, Margari Fiatan, segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih berkampung bersama kami. Bu Tia Simbunikan, kita akan juga kembali ke Bu Tia Simbunikan ini. Untuk strategi selain dari penjualan data yang mengalami peningkatan signifikan supaya tetap survive, jadi ada kemungkinan tidak konsolidasi sektor telekomunikasi di Indonesia? Kalau mengenai konsolidasi memang dengan adanya konsolidasi mungkin akan lebih baik dalam arti dengan konsolidasi pemerjan akan memperoleh skala ekonomis yang lebih besar. Tapi tentunya dari sisi mungkin sektor atau para pemain di sektor ini, mereka membutuhkan kepastian dari sisi regulasi. Karena memang kalau kita kembali ke proses merjan akusisi terakhir antara Excel dan Aksis, pada saat itu memang dari sisi operator karena merjan itu mereka harus mengembalikan frekuensi. Yang diperoleh sementara, ya dari sisi konsolidasi ke depannya mungkin para pemain di sektor ini masih menunggu kepastian bagaimana dengan frekuensi yang dampak dari merjan ini. Apakah mereka harus mengembalikan frekuensi seperti dahulu atau mungkin bisa menggunakan frekuensi. Karena tentunya dengan merjan atau konsolidasi ini, mereka akan melihat valuasi apa sih yang mereka peroleh dengan adanya merjan atau konsolidasi ini. Dalam hal ini mungkin dari sisi frekuensi yang mereka ingin peroleh gitu ya. Tapi sementara kalau memang harus kembalikan lagi, ya dari sisi peraturan kami lihat masih belum ada kepastian efekuensi ini. Jadi mungkin untuk belajar waktu dekat kami belum melihat adanya konsolidasi ya. Walaupun dari sisi pemerintah mungkin tetap terus mendukung adanya proses merjan atau konsolidasi ini. Ibu Tias, ini untuk Pevindo, emiten apa saja yang sudah terdaftar di pusat efek Indonesia yang diberikan peringkat untuk yang ada di sektor ini? Untuk saat ini kita ada dua di portofolio kami, telekomunikasi, apa, Telkomsel, eh sorry, Telkom Indonesia sama Indosat sih. Atau ISAT ya? Iya, Indosat ya ISAT. Aspek apa yang diperhatikan dalam memberikan penilaian kepada kedua emiten ini? Kita tuh menelai ada dua aspek besar ya yang kita lakukan untuk melakukan penilaian. Yang pertama adalah sisi bisnis, yang kedua kita lakukan penilaian juga dari sisi keuangannya. Kalau dari sisi bisnis, pertama kita juga lihat gimana sih market position mereka, portofolionya mereka, terdiversifikasi atau tidak. Terus kita juga melihat bagaimana positioning mereka di dalam bisnis ya. Kalau misalnya kita melihat kan kita bandingin Telkomsel dengan Indosat misalnya seperti itu. Kalau Telkomsel kan mereka merupakan market leader dengan jaringan yang sudah sangat luas, dengan BTS yang kalau misalnya kita compare dengan Indosat tuh sangat jauh tertinggalnya Indosat gitu dengan Telkomsel sehingga dari sisi layanan juga lebih baik Telkomsel tentu saja. Dan Indosat dengan terbatas sisi kondisi keuangan mereka, itu juga servis yang mereka dapat berikan kepada pelanggan juga terbatas ya dibandingkan Telkomsel. Nah kalau dari sisi keuangan, kita melihat juga bagaimana sih kekuatan sisi leverage-nya mereka, sisi likuiditasnya mereka, kita juga melihat seperti profitabilitasnya mereka. Sampai sejauh ini perkembangan peringkat dari kedua emiten ini bunyikan, dan mungkin sejauh ini bisa menjadi referensi juga, terutama bagi para investor dan terhadap pasar modal Indonesia. Ya mungkin tadi selain yang disampaikan oleh Tias mengenai analisis terhadap mungkin sektor, kemudian juga bisnis dan finansial, kita juga melakukan asesmen terhadap dukungan Indok ya. Dalam hal ini memang kita lihat lagi dukungan Indok, siapa pemilik dari operator telekomunikasi ini, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan. Nah untuk saat ini memang peringkatnya masih sama, baik PT Telekomunikasi Indonesia maupun juga Indosat, kami memberikan triple A keduanya. Memang walaupun mungkin tadi yang disampaikan dari sisi fenomena bisa berbeda ya, karena dengan Telkomsel, dengan anak perusahaannya Telkomsel yang menguasai pasar di sektor ini, sebenarnya mungkin Indosat satu dari top 3 ya, mungkin posisi 2 atau 3 bersaing dengan Excel, tapi kita lihat dari sisi dukungan Indok, Indosat cukup besar ya, sehingga dikatanya kami memberikan triple A. Triple A untuk dua-duanya. Perkembangan sampai sejauh ini mereka tetap di sana atau mengalami naik turun, Ibu Tias? Kalau peringkat Telkomsel stabil sih, Telkomsel stabil sih di triple A. Kalau Indosat mungkin. Kami harapkan juga akan stabil, memang kami lihat memang setahun terakhir kondisinya kurang baik ya untuk Indosat, karena memang mereka pendapatannya juga turun, tapi kami lihat dalam first half ini, mereka dari sisi first quarter dan second quarter ini sudah mulai ada pertumbuhan ya, dari sisi pendapatan, dan margin EBITDA pun juga sudah membaik, dari sebelumnya diperkirakan mungkin low 30 first half kemarin mereka bisa membukukan lebih dari 35 persen, sekitar 36 persen, dan kami harap bisa berlanjut di semester kedua ini. Walaupun mungkin dari sisi kerugian, mereka masih membukukan netos ya untuk Indosat dibandingkan, mungkin operator lainnya. Baik, ada Telkom, kemudian juga ada ISAT yang diberikan peringkat oleh Pevindo, tadi juga sama-sama triple A, dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Tias, Ibu Nikan, bagaimana Anda melihat kesimpulan dari perbincangan kita hari ini, sektor telekomunikasi ke depan akan seperti apa? Oke, kalau menurut saya sih, sektor telekomunikasi ke depan, terutama post-sistem registrasi ini akan menjadi lebih stabil. Tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana caranya para operator telekomunikasi tersebut dapat memberikan servis yang terbaik bagi para langganya, yaitu dengan membangun infrastruktur seperti BTS, backbone infrastruktur seperti itu, dan itu membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga dengan kebutuhan dana yang cukup besar ini, kita melihat bahwa perang harga ini seharusnya diminimalisir ya, dihentikan gitu, karena butuh dana yang besar juga untuk membangun itu tersebut. Dan untuk ke depan lagi, dengan pangsa-pangsa Indonesia yang cukup besar, dan pertemuan e-commerce yang cukup besar, sehingga kami berharap penggunaan data itu akan semakin meningkat. Baik, Ibu Nikan, mau menambahkan sedikit? Ya, mungkin kalau kami lihat memang kebutuhan komunikasi merupakan saat ini mungkin kebutuhan dasar ya, karena memang perlu untuk komunikasi, hasilnya perlu berkomunikasi, kemudian didukung juga dengan pertumbuhan e-commerce yang meningkatkan penggunaan data, kemudian juga mungkin aplikasi-aplikasi yang berkembang, kemudian juga mungkin dari sisi video and demand, karena memang juga saat ini mungkin kalau terpama di kuartal besar kan mereka juga terbatas waktunya untuk kuartal, sehingga mungkin meningkatkan juga penggunaan data ataupun traffic dari data, dan tapi di satu sisi juga operator ini perlu mengembangkan jaringan ataupun kualitasnya, dan sehingga mereka membutuhkan mungkin belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya, dan mungkin dari sisi pendanaan mereka akan mendapatkan tantangan, mungkin dari sisi leverage yang sudah agak terbatas, pemikiran mereka harus mencari alternatif lain selain dari mungkin pinjaman. Baik, Ibu Tias, terima kasih atas solasannya industri telekomunikasi di 2019, dan semoga bisa menjadi referensi di pagi-pagi, besok dan terima kasih, Ibu Tias dan Ibu Tias. Akhirnya saya di Bitsan Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!